Intro Menghadapi tahun politik Para camat diharapkan bersikap netral Dan mampu hadir sebagai pihak yang menenangkan Jika timbul gesekan antara masyarakat pendukung masing-masing calon gubernur Gubernur juga berharap agar raker camat yang dilaksanakan hari ini Dapat memberikan informasi, saran maupun tanggapan Terhadap rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang kecamatan Sehingga RPP dimaksud nantinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2006 Harapan tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh Dr. Haji Zaini Abdullah Dalam sambutan singkatnya saat membuka secara resmi rapat kerja camat se-aceh tahun 2016 Perlu diketahui oleh kita semua bahawa Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Telah mengubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya Di mana camat tidak hanya berperan sebagai perangkat daerah Tapi juga menjadi perangkat daerah urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan Ketahuilah bahawa saudara-saudara semua adalah presiden di tempat macam-macam Kemudian, Kementerian Dalam Negeri sedang merancang draft Peraturan pemerintah dalam kecamatan dimaksud Pada hari ini, diacin menjadi salah satu daerah Perlaksanaan uji petik Di dalam rangka penyelamaan draft RPP Dimaksud dengan melalui dukungan program kompak Dan di Dukunggore di EAD Itu Departemen of Foreign Affairs and Training Dari Komentar Australia Sehingga momentum ini Momentum peralatan rapat kerja pada hari ini Menjadi volume yang tepat untuk memperi masukkan secara konsum